Selamat datang di WeTalk, ngobrol santai yang menyajikan cerita dan informasi menarik agar kita semua punya kehidupan yang lebih baik. Work-life balance, apa yang dilakukan? Saya dulu pernah baca bukunya Deepak Chopra. Pasti bagus. Jadi dulu saya ketawa-ketawa aja, the seven spiritual of success. Saya ketawa-ketawa aja ngapain ini katanya tiap pagi itu harus sempetin untuk meditasi, ternyata agama itu kan macam-macam kan. Punya cara untuk kita berdoa pagi gitu, kalau saya kebetulan muslim jadi saya sholat subuh gitu. Ternyata setiap kali habis sholat rasanya tuh enak gitu. Rasanya tenang gitu, rasanya Tuhan itu bukan di sebelah gue aja kayaknya Tuhan tuh ada di hatiku gitu kan, lebaynya begitu. Iya, iya, iya. Tapi itu bikin saya senang ternyata, to start the whole day. Dan saya akhirnya jadi fokus. Kenapa? Karena kalau kita sholat atau kita lagi susah kita meditasi, kebetulan kan saya mau melajari meditasi segala, saya jadi fokus. And saya mulai kerja, saya lihat things to do today, problem hari ini apa, kadang-kadang oh my god, oh my god problemnya kenapa banyak banget ya gitu. Kualitas kecintaan terhadap kehidupannya sendiri itu kan tidak semua orang bisa merasakan. Banyak orang yang, I hate my life gitu ya, misalnya ada yang mengatakan demikian. Ini, ini tipis loh mbak. Iya sih. Itu ada dimana? Pikiran pasti gitu ya. Tapi pikiran itu kan liar. Manusia itu punya pikiran tuh liar, bisa kemana-mana, bisa lagi ngomong enak, tau-tau, zzzzt gitu kan, zzzzt gitu, cepat gitu. Ini untuk maintain pemikiran. Gimana ya, kalo saya lihat itu, kalo at least kalo saya, di dalam semua saya jalanin kehidupan, saya tuh selalu punya target. Target kecil-kecil juga, jangan ketawa ya itu. Oh gitu? Jadi kayak misalnya kalo saya lari, lari itu. Jago lari? Engga juga, engga larinya pelan-pelan. Badannya otak? Kalo saya lari kan kadang-kadang capek ya ya. Ya iyalah. Terus tau-tau, jadi saya udah punya target. Itu tiang listrik itu tuh kira-kira seratus meter gue harus nyampe situ. Begitu udah, ini aku liat itu pohon yang itu. Jadi itu small targets in life gitu. Sama juga kalo dirumah. Malah kadang-kadang orang-orang dirumah tuh jadinya juga agak bilang, kamu tuh kenapa sih? Saya selalu merhatiin. Oh nanti jam enam kurang sepuluh kalo di Metro TV itu adalah ramalan cuaca. Jadi pas saya liat tong pas TV, tau-tau oh enam kurang sepuluh. Saya change ke ini, mau liat aja tuh cuaca gimana. Jadi ada target in life, sehingga kalo target itu menghasilkan sesuatu jadinya happy. Jadi dalam satu hari kebayangkan happinessnya ada berapa titik gitu. Oke, oke. Semua ada target. Pokoknya semua pake target. Oke. Kalo tadi sudah ngobrol, Mbak Lia punya target dengan gerakan cara berpikir laki-laki gitu ya. Saya juga laki-laki, cara berpikirnya gitu ya. Cuma tertutupi dengan penampilannya seperti ini dan rambut panjang. Itu yang kamu suka kan. Senang kan? Oh iya, iya, iya. Yang paling senang. Bisa dandan. Bisa dandan. Dan yang paling enak adalah kalo dirumah gitu ya. Perempuan tipe kayak saya adalah temen buat diskusi boleh. Temen buat berantem pendapat boleh. Saya pake bahasa berantem. Karena buat saya itu lebih asik lebih anak muda gitu ya. Dan saya tipe orang yang tidak sensitif. Jadi menempatkan posisi perempuan sebagai perempuan ibu gitu ya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak ada batas loh orang tua ada batas. Saya juga temen yang asik gitu loh. Karena akan menghadapi era yang seperti ini gak mungkin kita seperti era tahun. Waktu kita menjadi anak dengan orang tua kualitas yang seperti itu gitu ya. Menurut Mbak Lia, bagaimana sebetulnya membuat kenyamanan yang ada di dalam keluarganya Mbak Lia? Begitu loh. Kalo kenyamananku kan kayak begitu. Iya, iya. Kalo sebetulnya ya saya ini di rumah harus mengerti perannya gitu. Nah saya juga tau saya gak bisa masak gawat. Saya masak indomie aja lupa masukin bumbunya gitu. Udah rasanya udah gak karu-karuan. Jadi akhirnya saya tau. Don't even try. Iya kan. Jadi cuman saya respect orang di rumah yang seneng masak. Anak saya, suami saya. Oh iya. Sama? Iya. Pemerintah saya, semuanya itu. Saya adorin mereka gitu. Menurut saya ya kita tuh di rumah kalo kita menghargai orang lain. Orang lain juga pasti akan menghargai kita kan. Saya di rumah seneng main piano. Walaupun main pianonya begitu-begitu aja. Tapi ya gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa. Kuping-kuping sendiri kok ya. Iya. Mau main-main sendiri ya. Betul. Terus atau saya ngelukis. Hmm. Walaupun pas jadi saya selalu bilang sama orang-orang. Jangan lihat dari deket dong. Soalnya ketahuan blebernya dimana-mana. Gitu kan lukisannya. Nah terus udah gitu. I love colors. Jadi saya selalu seneng lihat warna. Lihat apa. Jadi rumah hari ini temanya orange. Besok blue. Anak-anak saya sampai bilang. Mama aku kalo punya rumah gak mau yang kayak gini. What I want is black and white. Iya karena di sini black and white nya gak ada. Gitu kan. Iya oke. Dengan kita ribut setiap hari. Ketawa setiap hari. Iya iya iya. Terus anak saya yang kecil senangannya basket. Terus ayo ma kita basket bareng. Ayo gitu. Apa namanya. Itu yang bikin. I feel like I'm the flower of my own. Gitu loh ya. Apapun flowernya. Iya apapun. Mau yang flowernya bentuknya. Bagaimana dan sebagainya. Mau flower yang penting flower. Dan saya kecinta sekali sama rumah. Makanya during pandemic ini. Tadinya saya stressful. Bagaimana cari uang. Iya. Di rumah. Dengan kita di rumah terus. Ternyata ya. Anak-anak muda kan hebat. Dan sekarang connectivity dan sebagainya. Dan untung juga saya tinggal di alam sutra. Dengan semuanya smart city. Kita udah punya ada quad play fiber optic nya segala macam. Jadi connectivity nya gak. Gak putus. Gitu. Jadi akhirnya mau investor dari Amerika. Dari China. Dari mana-mana mau bicara sama saya. Ayo. Tampang aja. Iya kan. Kalau tampang saya kayak bangun tidur. Tinggal saya matiin videonya tuh. Iya tuh. Tinggal nge zoom. Berusaha suaranya aja yang bagus. Tapi kalau dari Amerika nya bilang. Can I see your face. Do you need to. Iya. Gitu kan kita nanya ya. Mau ada lipstick aja sama bedak beres kok. Aduh. Jadi. Menurut saya semuanya possible. Semuanya menjadi. Bagus. Kita di rumah. Kita juga adep-adepan sama anak. Dan sebagainya. Hanya memang. Usaha harus lebih. Untuk mengatasi. Kemalesan. Kadang-kadang di rumah. Kalau udah duduk. Pengennya duduk terus. Lalu selama-lama bobo. Lalu ya nggak bisa. Harus tetap ada target. Hari ini harus selesai. Surat yang dibikin apa. Dan sebagainya. Dan kalau di kita kan. Seminggu harus jual berapa. Sebulan revenue nya harus berapa. Gitu kan. Itu semuanya kan. Menjadi targetnya. Perusahaan. Tapi target diri sendiri. Jangan bobo jam segini. Gitu kan. Oke. Kadang-kadang. Kalau kita main game sedikit. Jadi lupa. Itu harus kampang. Stop. Makanya bagus juga ada sholat. Sholat itu bikin kita memutus. Ada waktu untuk memutus. Untuk memutus. Mata rantai kemalesan itu. Untuk balik lagi. WMH itu adalah musuhnya adalah males. Ya. Males dan ngantuk. Betul. Tapi saya setuju. Bahwa. Kenyamanan itu datang dari sesuatu yang tidak statis. Iya. Ya. Dia harus dynamic. Harus dinamis gitu ya. Dinamis. Berubah warna. Berubah bentuk. Berubah. Harum gitu ya. Karena rumah kan juga pasti. Kita masuk pasti ada. Harum tertentu yang mengikat. Iya gak sih. Betul. Dan itu yang diciptakan oleh orang-orang yang tinggal di dalam situ. Mau sebagus apapun hunian seseorang. Kalau dia tidak memberikan satu energi yang bagus. Itu pasti akan terasa. Bagus rumah tapi pas masuk kok dingin ya. Iya. Ngerasa gak sih. Bener. Energinya tiap orang juga beda-beda. Cuman hanya tinggal energi itu tuh nular gak ke orang rumah. Energi itu bikin kita. Kita tuh di rumah. Kita harus jadi penguasa rumah. Rumah is yours. Your house harus jadi your home. Iya. Betul. Supaya semuanya itu lebih manis ya. Sinkron dengan your life. Itu ya membedakan house sama home. Iya. Karena home itu penuh dengan cinta. Kalau house it's just a house gitu ya. Maksudnya rumah aja. Home itu adalah house. Buah produk dengan ada jiwanya. Ada jiwanya. Ada soulnya yang bagus. Dan itu datang dari keluarga. Kita umur gak muda. Ah. Pas kata berapa orang. Look young. Tapi kita sudah melalui satu fase perjuangan untuk membesarkan anak gitu ya. Saya Mbak Lia juga sudah gitu ya. Tapi ada di luar sana ibu-ibu muda yang masih berjuang gitu. Bagaimana sebetulnya untuk mencapai kebahagiaan itu yang tidak semu. Banyak orang yang bahagia karena main gadget gitu ya. Mempertontonkan gaya hidup yang memang menjadi ukuran kebahagiaan. Materi terpenuhi. Nyak, nyuk, 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 macam-macam gitu. Kebahagiaan yang esensinya dalam menurut Mbak Lia apa? Ini siapa tahu dapat pengalaman nih ibu-ibu Ira sekarang. Iya. Kalau saya ya. Bahagianya saya itu adalah saya bisa hidup. Banyak kegiatan, melakukan banyak kegiatan. Kegiatan itu juga disenangi sama orang banyak. Dan saya bisa menghasilkan sesuatu yang juga berguna untuk orang banyak. Sebetulnya itu adalah saya bahagia banget kalau itu. Nah hanya tinggal perjalanan menuju itu misalnya untuk bisa punya uang gimana. Uang setiap orang kan juga targetnya sendiri-sendiri. Jadi disitulah saya melakukan apa yang saya percaya bisa memenuhi pundi-pundi saya untuk skalanya saya. Tetap harus ada itu. Harus ada. Nah jadi untuk ibu-ibu muda ini jangan pernah stop berpikir. Jangan pernah walaupun kita di rumah kita membesarkan anak dan sebagainya. Tapi pikir deh mau jadi penulis. Saya mulai waktu itu menulis buku tentang bapak ibu saya usia 80. Jadinya jadi enjoy. Nah begitu selesai buku saya sebarin ke teman-temannya mulai datang orderan. Mau bikin apa enggak buku. Nah berarti ping ada satu kesempatan. Saya senang gambar. Saya bikin gambar ini perhiasan gitu. Tapi saya bagaimana caranya. Saya ke pasar rumah Cikini. Saya bilang berlian yang tabur itu ada apa enggak. Gini saya gambar. Saya jadiin 50 cincin. Nanti bayarnya satu bulan di belakang gitu. Saya jual. Dengan I did it with love. Gitu. Jadi bikin cincin yang bentuknya ular. Gini-gini-gini. Dua minggu habis. Gitu. Daganganku kayak gitu. Jadi kan kita tuh we can do anything sebetulnya. Hanya tinggal will you do it. Terus. Ini ada lagi nih. Apa? Saya dulu bikin itu parcel. Gitu ya. Saya temenan sama Musa Widyatmojo. Tahu Musa. Musa gitu. Desainer. Iya dulu kita masih muda-muda. Musa cari duit gimana. Eh bikin parcel ya bikin parcel. Udah. Parcel ini, ini, ini. Tahu-tahu ada orderan 500 parcel. Wah kita pikir. Wah habis ini ya. Aku kalau udah dapet, udah dapet bayaran. Aku mau jalan-jalan ke Singapur. Bawa anak gitu ya. Gitu. Uyuh udah uyuh. Udah bikin. Yang gak disangka-sangka apa. Capeknya mahadaya gini. Udah beneran deh. Itu sampai tulang punggung udah kayak memputus lima kali. Akhirnya begitu udah dibayar ke Singapur. Anak saya seneng. Sayangnya tidur aja tetap kapar. Nah itu jadinya akhirnya saya lihat. Apa yang saya bisa lakukan dengan baik. Apa yang gak. Itu semua didokumentasikan dan dicatat. Beginilah. Jadi apa yang saya gak mau lakukan lagi. Apa yang ini. Tapi tujuannya emang cari duit. Tapi duit itu untuk apa? Untuk saya bahagia. Tuh. Gitu. Jadi sebetulnya simpelnya gini deh. Perempuan hebat ini ya di sebelah saya gitu ya. Buat saya hebat. Tergantung bagaimana cara berpikir perempuan itu. Karena hebat itu akan dilihat. Bagaimana cara dia mengatasi masalah. Bagaimana dia mencari solusi. Bagaimana dia mencapai target. Bagaimana dia mempunyai planning. Bagaimana dia mengupayakan. Bagaimana dia bisa mewujudkan. Jadi itu buat saya perempuan hebat. Itu ada di anda. Aduh. Begitu ya. Terima kasih. Dan coba. Lihat siapa berbicara. Enggak. Kali ini fokusnya adalah balia gitu ya. Jadi artinya begini. Kalau saya mau ngambil sedikit kesimpulan. Bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu harus diupayakan. Bahagia itu tidak dibawa sama burung angsa pakai sayap. Bahagia itu harus diupayakan. Harus di planning. Harus di target. Harus dikertiakan. Harus diperjuangkan. Betul. Dan yang paling tahu adalah kita. Yang paling tahu adalah kita. Itu pertama. Yang kedua. Saya belajar. Untuk menjadi perempuan hebat. Yang kedua nih. Harus bahagia itu bukan hanya untuk dirinya saja. Tapi dia harus bisa membagikan itu kepada orang yang ada di sekilirnya. Yaitu keluarga. Iya. Jadi kalau ego masih besar. Bahagia untuk dirinya artinya dia masih belum bisa bermanfaat. Malah ada begini. Apa? Kalau kita bahagia untuk kita. Berarti ekspektasi kita besar kan. Kalau kita hidup. Kita harus manage our expectations. Jadi karena kita masih ekspektasi ini, ekspektasi ini, ini. Akhirnya apa? Yang keluar itu kita menyalahkan terus. Ya. Kita blaming terus. Kenapa dia gini? Kalau kita kerja di perusahaan. Kenapa perusahaan nggak kasih gue gini? Kenapa nggak ini? Yuk, yuk balik yuk. Iya kan? Apa yang bisa saya berikan? Apa? Menurut saya kalau kita mulai dari itu. Resultnya pasti bagus. Karena kita juga jadinya happy-happy aja gitu loh ya. Orangnya jadi yang bicara sama kita jadinya kan jadi enteng juga. Iya. Yang ketiga dari yang terakhir tadi adalah bagaimana untuk membuat sosok perempuan itu adalah yang melakukan yang punya inisiatif yang meniatkan segala sesuatu yang akhirnya juga bisa dilihat oleh orang. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh jadi perempuan itu satu. Iya. Banyaklah untuk memberikan ide-ide yang baik sehingga kita juga bisa dilihat sebagai perempuan yang tidak hanya sekedar perempuan. Yang tidak hanya sekedar membesarkan anak. Tidak hanya sekedar untuk mampu membahagiakan diri sendiri tapi kita masih bisa membahagiakan orang lain. Hari ini saya bahagia loh Mbalia. Ada sangat saya juga. Bisa ngobrol dengan sosok perempuan yang tidak punya banyak layer. Artinya bicara dengan Mbalia itu seperti saya berbicara kepada cermin yang saya bisa mendapatkan refleksi balik yang lebih positif. Tapi sama sebetulnya ayah. Hari ini tuh saya juga bersyukur ketemu sama ayah lagi. Setelah sekian lama dulu. Sekian lama. Saya kalau lihat bener-bener saya sangat bangga melihat gambarmu yang cantik banget. Gitu ya di majalah-majalah. Aduh nih cantik banget sih. Tapi menurut saya hari ini saya beruntung. Karena ayah dengan cara yang kamu berbicara segala macam juga bikin saya jadi semangat. Bener-bener. 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 Terima kasih Mbak. Ya pokoknya dua perempuan yang asik harus menjadi satu motivasi atau improvement terhadap orang lain. Itu yang menjadi tujuan kita berdua. Balian terima kasih. Aku lapar. Aku mau makan. Kamu ada makanan apa di sini? Aduh banyak. Ini makanan udah habis. Jangan makan banyak-banyak makan secukupnya. Oh iya. Oke. Tapi saya lapar. Nggak makan. Boleh. Terima kasih.